Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel peninvasion Channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri Simak terus video dari kami Pada tanggal 7 Oktober tahun 1740 Gubernur Hindia Belanda Adrian Falknir Memerintahkan para pasukan untuk membantai orang-orang Tionghoa Hingga terjadilah pembantai besar-besaran di beberapa kawasan pecinan Puncaknya pada tanggal 11 Oktober Yang mana pembantian bukan hanya pada mereka yang diduga pemberontak saja Namun penduduk yang tidak bersalah pun turut menjadi korban Serdadu-serdadu kompeni itu tidak pandang bulu Baik pria, wanita, anak-anak, bahkan orang lanjut usia menjadi sasaran buk mereka Rumah-rumah dibakar dan dihancurkan dengan meriam Suasana dari beberapa pecinan terlihat sangat mencekam Terdengar dentuman dari senjata api milik serdadu VOC Dan jeritan yang menyayat hati dari orang-orang Cina yang dibantai Para serdadu itu laksana malaikat pencabut nyawa Mayat-mayat terlihat bergelempangan di sana-sini Api melalap pemukiman hingga menjadi puing di beberapa titik lokasi Sampai-sampai sungai yang berada di kawasan pecinan itu Airnya berubah merah oleh darah Akibat orang-orang Cina yang dibunuh dengan cara ditembak maupun disembelih Oleh serdadu kompeni Warga Tionghoa yang diduga memberuntak dikumpulkan Kemudian dieksekusi di sebuah tempat yang berada di pinggiran sungai Yang sekarang dikenal dengan nama Kali Angge Ahong dan Sunli juga tertangkap oleh serdadu kompeni Namun tidak dengan Angli serta beberapa anggota keluarganya Dikarenakan mereka berhasil bersembunyi dari penyisiran kompeni Ahong yang diketahui sebagai pemberontak pun tewas setelah timah panas mengujam beli bisnya Sunli menangis merahung dan menggoyang-goyang tubuh ayahnya Hingga ia pun ditembak oleh kompeni Setelah serdadu-serdadu kompeni itu meninggalkan mayat-mayat orang Cina yang bergelimpangan Muncullah Anli dan juga sepupunya bernama Xiao Sontak Anli menangis keras setelah melihat tubuh ayah dan saudarinya tergeletak bersimbah darah Suasana harumnya Limuti Beberapa kali anak itu mengerak-gerakkan tubuh kakaknya Yang ternyata Sunli belum mati Tapi dalam keadaan sekarat Adikku Aku bersumpah Akan membalas dendam Bukti dari sumpahku Telah kuberikan padamu melalui kalung ini Ucap Sunli lirih Sebelum akhirnya benar-benar tidak bernyawa Anli mengambil kalung di leher Sunli Anli pun memegang sumpah dari kakaknya Dan meneruskan keturunan keluarga mereka Suasana yang begitu berbahaya Membuat penguburan masal dilakukan Sunli dan ayahnya ikut pula dimakamkan bersama korban lain Akibat pembantian itu Tercatat sebanyak lebih 10 ribu orang Cina tewas Dan konon katanya Beberapa serdadu kompani ada yang mati secara tidak wajar Dan serdadu-serdadu itu Tiba-tiba muntah darah dan kejang Hingga akhirnya tewas Ternyata kejadian itu juga menima bahyong Yang berada di Batavia Dan orang-orang bayarannya Mereka yang pernah menyakiti Sunli Ditemukan meninggal dalam kondisi tidak wajar Bahkan keluarga mereka yang tidak tahu menangkap Juga menjadi pelampiasan dendam Sunli lewat kalung yang dipakai adiknya Anehnya Wang juga ikut binasa Seperti komplotan bahyong Setelah 280 tahun lamanya Sampailah kalung itu pada Anes Sebelumnya memang sudah dikenakan oleh leluhur lain Namun tidaklah ada yang menemui hal ganjil Bahkan sampai kesurupan seperti Anes Justru leluhur yang pernah mengenakan kalung tersebut Merasa kalau ada yang melindungi mereka dari hal buruk Sedangkan hal aneh yang menimpa Anes dikarenakan Sudah saatnya arwah Sunli beristirahat dengan tenang Sudah waktunya untuk melebur kalung tersebut Sehingga tidak ada lagi amarah dan dendam Secara kebetulan pula Wajah Anes sangatlah mirip dengan sosok Sunli Hal itu juga mempengaruhi keganjilan yang menimpa Anes Beruntung Amah mampu melacak semua lewat keilmuan yang dikuasai Sehingga mampu mengendalikan keadaan Pada akhirnya Amah berhasil menemukan kerangka milik anggota keluarga Ahong Atas petunjuk dari arwah Sunli Dikarenakan usianya sudah hampir dua abad lebih Beberapa kerangka tersebut sudah tidak utuh lagi Amah pun memerintahkan agar tulang belulang itu dikermasi terlebih dahulu Sampai jadi abu Kemudian dilarung ke laut Agar arwah Sunli tenang di alam sana Sedangkan kalung keramat yang menjadi warisan leluhur Akan dimusnahkan dengan cara dilebur Lalu diikut sertakan melarungnya Anggota keluarga Anes Dengan hikmat melaksanakan upacara kematian leluhur mereka secara adat Cina Abu dari jasad-jasad yang telah dikremasi Kemudian dilarung ke lautan Joe yang berhasil selamat dari maut Menyatakan diri pindah kampus Ia yang menjadi cacat permanen Memberitahu kawan-kawannya Kalau ada rasa trauma jika melihat Anes Tentu saja hal itu membuat Anes diliputi tanda tanya Ia yang juga tahu dari teman-temannya menjadi penasaran dengan alasan Joe Anes pun memutuskan mencari jawaban dan langsung menyambangi rumah Joe Ia tidak ingin dikamping hitamkan atas apa yang menimpa Joe juga atas kematian Alec Apa maksudmu Joe? Tanya Anes tanpa berbahasa bahasi Sementara Joe Seperti agak ketakutan memandangi wajah Anes Sebelum mengatakan apa yang membuatnya trauma Terlebih dulu Joe meminta maaf atas apa yang tidak dilakukannya dengan Alec pada waktu itu Sebenarnya ia tidak ada niatan untuk melecehkannya Tapi Alec yang dalam pengaruh alkohol Memaksanya untuk melakukan sesuatu hal yang tidak layak Secara kebetulan pula Anes lah yang melintas di hari itu Bukan mahasiswa lain Dari kejadian itu Joe melihat sosok yang mirip dengan Anes berada di belakang Anes Ia yang tidak dalam pengaruh alkohol Yakin benar jika sosok itu bukanlah manusia Dari itulah Ia menyeret Alec yang juga ikut melihat penampakan Lalu berlari meninggalkan Anes Dan ternyata Sosok itu terus menghentuinya Sebelum kejadian tragis yang merenggut nyawa Alec Sosok yang sama juga muncul di diskotik Sosok tersebut terdiam dengan leher yang masih berlubang Sedangkan pandangannya terus mengarah pada Alec Yang tidak menghiraukan penampakan tersebut Alec tetap asik dengan minuman keras dan bersengerama dengan para wanita klub malam Ketika pulang Beberapa detik sebelum kecelakaan Sosok berbaju merah yang mirip dengan Anes itu pun mendadak muncul di kursi belakang Memang hanya terdiam saja Namun penampakannya sangatlah menyeramkan Alec pun memacu gas mobil Hingga tepat di sebuah bilokan Sosok wanita itu mendadak berada di tengah jalan Keselakaan pun tidak terelakkan Setelah kejadian itu Joe tidak lagi melihat ada penampakan Karena dirasa sudah aman Maka ia menunda untuk meminta maaf pada Anes Namun ternyata ia keliru Di suatu malam selepas pulang dari rumah sakit Di saat setengah terlalap di tempat tidurnya Secara samar Ia mendengar suara langkah kaki dari ruang tamu Awalnya ia abaikan saja Namun berangsur-angsur suara itu terdengar jelas Yang membuatnya terpaksa harus terbangun oleh kegaduan itu Sesampai di ruang keluarga sebelum ruang tamu Ia dikejutkan dengan televisi yang secara tiba-tiba menyala sendiri Ketika ia melihat sekitar Tidak ada seorang pun di sana Dengan tergopo-gopo Joe berjalan menggunakan tongkat Tidak mematikan televisi Ia memutuskan untuk menyapu colokan dari televisi itu Saat berbalik badan Sesuatu yang menakutkan membuat jantungnya nyaris copot Terlihat jelas Seonggok kerangka manusia dalam posisi berbaring di atas sofa Pemandangan menyeramkan kembali berlanjut Saat seonggok kerangka tersebut bangkit dan menatap ke arah Joe Keringat dingin membasai tubuhnya Karena suara teriakannya tidak bisa lagi keluar sama sekali Tidak ada hal lain yang bisa dilakukan selain lari Ia yang hanya mengandalkan satu kaki dan dua tongkat untuk menyaga tubuhnya Joe pun jatuh tersungkur Rasa takut yang luar biasa semakin menguasai dirinya Dan yang lebih mengerikan lagi Tengkora hidup itu perlahan menghampiri Suasana sangat mencekam Anehnya tidak ada seorang pun anggota keluarganya yang mendengar Joe terpaksa merangkap menuju kamar dengan tertantih-tatih Berulang kali ia coba menjerit Namun suaranya tercekat di tenggorokan Pada saat sampai di tempat pintu kamar Sosok tengkora hidup itu lenyap entah kemana Yang terlihat adalah kepulan asap tipis menyelimuti Untuk sejenak Joe bernafas agak lega Ia memutuskan langsung masuk ke kamar Tanpa menghiraukan tongkatnya Dan dengan jantung yang masih berdebar-debar Ia dikejutkan oleh sosok gadis cinta menggunakan pakaian merah duduk di atas kasur Sosok yang mirip dengan Anes itu Menatap ke arah Joe dengan tatapan yang tajam Wajahnya yang pucat pasi Sangatlah mengerikan dibanding penampakan sebelumnya Bukan hanya lehernya yang berlubang saja yang mengeluarkan darah Kedua mata sosok itu juga mulai meneteskan darah Ketakutan yang luar biasa membuat Joe tidak sadarkan diri Serangkaian kejadian itulah yang membuat Joe menjadi trauma jika melihat Anes Dan memutuskan untuk pindah kampus Sebenarnya malam ini ia tidak menemui Anes untuk meminta maaf Ia menyesal atas apa yang terjadi Tapi karena Anes terlebih dahulu menyambanginya Maka ia berharap permintaan maafnya diterima Joe berjanji akan menjadi pribadi yang baik Ia akan meninggalkan semua keburukan Terutama yang menyangkut dengan narkoba dan dunia malam Selain itu Ia akan memberitahukan pada rekan kampus tentang apa yang dilakukan bersama Alec Sehingga tidak ada anggapan miring terhadap Anes Sudahlah Joe Semua sudah berlalu Tidak ada lagi yang perlu disesalkan Aku telah memaafkanmu Joe Tutur Anes penuh perasaan ikhlas Setelahnya Anes memberitahukan tentang siapa sosok yang melindunginya selama ini Leluhurnya yang bernama Sunli itulah yang mirip dengannya Karena masa lalu yang buruk Maka amarah dan dendam Menjadi pemicu kejadian buruk yang menimpa Alec Matahari bersinar penuh makna Anes kembali menjadi dirinya sendiri Yang penuh kemandirian Ia juga mencoba membuka pintu hatinya pada Eric Yang kini telah berubah total Ia yang juga ada rasa pada Eric Memberi kesempatan agar pria itu menunjukkan kesungguhannya Anes Gadis yang dipanggil dengan sebutan sipit itu pun mencoba melupakan kisah kalung keramat yang pernah dipakainya Namun tidaklah mudah Kisah gigir pecinan yang merenggut nyawa para leluhurnya selalu membayangi Beruntung Tuhan masih menyisakan Anli yang memwarisi garis keturunan Di suatu hari dengan perasaan damai Anes melukis seket sawah jasungli Selayak melukis dirinya sendiri Hanya pakaian dan gaya senyumnya yang membedakan Lukisan tersebut Ia letakkan di altar bersama foto-foto leluhur yang lain Setelah itu Anes memberikan penghormatan dengan dupa di tangannya Oke terima kasih Semoga kawan-kawan terhibur Dan untuk ke depan Semoga channel ini bisa lebih baik lagi Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sesandingan Murmat kali ini Lakukan di muka sahne Anda tersanengkos Anda tersanengkos